Ikhtilaf mengenai masalah kodok, puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Memang kalau kita baca penjelasan ulamak bermadhab hambali dan madhab syafi'i itu justru ketika orang hamil dan menyusui khawatir karena diri dan anaknya atau khawatir karena anaknya maka harus kodok dan fitia. Kalau dalam madhab Hanafi hanya kodok saja. Dalam afar sahabat yang seperti yang dipakai di Muhammadiyah misalnya itu hanya fitia saja. Memang di sini ada perbedaan pandangan dalam madhab para ulamak mengenai masalah orang yang hamil dan menyusui. Kalau saya secara pribadi menyarankan dari dalam masalah ini kalau udurnya adalah udur permanen menaun hamil sembilan bulan menyusui dua tahun. Maka kalau mampu untuk dikodok, kodok. Kalau tidak mampu ya fitia saja. Tapi kalau kemudian mau menggunakan pandangan ulamak madhab syafi'i atau dari kalangan madhab hambali itu tidak keliru. Jadi kodok sama fitia. Tetapi memang ada afar sahabat yang menjelaskan kalau saya tidak salah kutip Ibn Abbas. Itu bahwasannya orang yang hamil atau menyusui itu cukup fitia saja. Emang gue kalau jenangkan nanti mau pakai madhab syafi'i atau madhab hambali ya kodok sama fitia. Kalau Hanafi itu dikodok saja. Kalau seperti di Muhammadiyah itu di fitia saja. Kalau memang tidak mampu puasa. Begitu. Ya jenangkan mau pakai yang mana? Kalau mau pakai madhab syafi'i silahkan dikodok dan di fitia. Tetapi memang kalau kita melihat prinsip ruksoh itu adalah Allah itu menghendaki kemudahan tidak menghendaki kesulitan. Maka ruksoh itu memang idealnya adalah meringankan bukan memberatkan. Sehingga monggo nanti kalau mampu kodok maka yang terbaik kodok. Kalau ada waktu. Anaknya sudah mulai agak gede bisa dikodok. Kalau tidak mampu ya sudah. Di fitia. Dan fitia ini berapa? Kadar fitia. Fitia ini kadarnya adalah satu mood makanan. Satu mood untuk hitungan setiap harinya. Satu mood itu kalau para ulama menetapkan berbeda-beda. Tetapi prinsipnya satu mood itu segini. Seperti ini muncuk. Jadi cakupan tangan ini muncuk. Cakupan dua tangan seperti ini. Ini muncuk ya. Bukan rata. Jadi ambil beras muncuk. Itu satu mood. Nah standarisasi di negeri kita itu beda-beda. Ormas satu dengan ormas yang lain beda. Kisarannya antara enam sampai tujuh on. Kisarannya. Kalau Muhammadiyah menetapkan enam on. Satu mood. Itu kalau Muhammadiyah. Kalau ormas lain ada yang tujuh on. Nanti kalau jangan ragu-ragu ditaker di wengkut tangan. Ini kira-kira perang on. Ini tangannya tanganku ras standar. Paling patang on. Tanganku cilik. Tangannya sempurna segede. Apa RT gede. Itu bisa berapa. Aslinya begitu. Bukan hitungan berat. Tapi hitungan volume. Nah lalu di standarisasi. Tandarnya berapa. Kalau mood Madinah itu kurang lebih sekitar tujuh on. Sekitar tujuh on. Tapi memang. Ada perbedaan di sini. Berapa satu mood. Nanti bisa dilihat dari cara zakat fitri. Zakat fitri-nya di sini berapa. Dua setengah. Nah zakat itu empat mood. Zakat fitri itu empat mood. Empat mood itu kalau enam on. Enam kali empat. Dua puluh empat. Berarti di sini satu moodnya cuma enam on. Karena kalau satu moodnya di sini tujuh on. Kurang zakatnya. Karena tujuh kali empat. Kalau yang satu moodnya enam on. Itu enam kali empat. Dua koma empat. Dua empat on. Ditambah satu on. Untuk ikhtiat. Hati-hati. Mbak Menowo timbangannya kurang. Nah kalau yang tujuh on. Satu moodnya. Maka jadi tiga kilo. Sekarang on. Dukung hati-hati. Nah. Di sini biasa. Dua setengah. Berarti satu moodnya di sini. Sudah menetapkan pilihan. Enam on. Ini pilihannya berubah ya. Oleh ya monggo. Itu saya tidak maksa kok. Nah. Jadi. Berarti. Nanti kalau mau fityah. Cukup. Enam on. Nah. Karena disebut to'am. To'am itu sesuatu yang bisa dimakan. Ini memang beda. Kalau di Arab kurma misalnya. Kurma itu langsung bisa dimakan. Tapi kalau beras itu tidak bisa. Maka idealnya kalau beras ditambah. Uang lauk. Tidak harus banyak. Itu hanya kebijaksanaan. Enam on sih sudah cukup. Tapi kebijaksanaannya. Supaya bisa dimakan. Tambah uang lauk. Ya kira-kira-kira lah. Sik wangun. Hanya kebijaksanaannya ini. Karena memang makna asli to'am itu bisa dimakan. Karena kalau baru nasi. Sudah bisa dimakan belum? Belum. Orang-orang yang ada lauk itu. Nah. Maka. Nanti. Karena kalau di Arab itu memang langsung bisa kurma itu. Maka rasa dimangsa. Enak. Kalau tempat kita sudah ada lauknya pun goreng. Minyak gorengnya. Mahal. Ya toh. Maka plus uang lauk. Nah. Jadi kan kira-kira lauk sedino untuk satu orang berapa? Oh. Sepuluh ribu ya sudah. Plus enam on plus sepuluh ribu. Ya hanya untuk ini aja. Kebijaksanaan. Ya. Begitu ya. Untuk fit. Fit ya. Oh ya fit ya ini dibayarkan setelah masa berlalu. Jadi tidak boleh. Wah aku bayar fit ya. Saya ini enggak sesasi. Bulannya belum lewat. Jangan. Nah hari ini. Ini hari puasa keberapa? Nanti lali di no. Hari ke? Delapan. Oke. Anggap saja hari ke delapan misalnya. Maka berarti kita baru bayar fit ya delapan hari. Boleh dibayarkan setiap setelah maghrib. Atau nanti pada saat hari lebaran. Itu boleh. Lebih cepat. Lebih baik. Begitu ya. Wallah alam besok.